Assalamualaikum 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 teman teman Jumpa lagi sama aku Okta hinja Dan kali ini aku mau bagiin tips Buat kalian yang Gak mau memori handphonenya penuh Karena foto foto dari teman kalian Saudara kalian atau penekan kalian Yang suka banget Ngabisin memori Dengan foto foto ataupun video Langsung aja Check this out Ini adalah contoh Yang dipinjem sama penakan Dan sudah menghasilkan 20 foto Padahal masih umur 3 tahun kurang Dan ini jelas Ngabisin memori Iphone yang cuma 32GB Untuk kali ini aku buat tutorialnya Itu menggunakan Iphone 7 atau Iphone 7 Nah Buat kalian Langsung aja Check videonya ya Di tutorial kali ini Itu aku menggunakan Iphone 7 Dan Disini Aku gunakan yang pertama Tutorialnya Menggunakan bahasa Inggris Ya mungkin nanti Ada yang melihat Dari luar negeri kan Jadi lebih paham Nah caranya itu Kalian bisa masuk Pada menu Setting Kemudian pilih Screen time Nah disini ada beberapa menu Kalian langsung pilih Content and privacy restriction Selanjutnya Disini kan banyak yang bertuliskan Allowed Atau diizinkan Nah untuk Izin dari kamera Atau sendiri Itu pilih Allowed apps Nomor 2 dari atas Nah disini ada yang Berwarna hijau Semua ini Tandanya Ini muncul dalam menu Nah jika kalian ingin Menghilangkannya Langsung saja Pilih kamera Dan klik Maka Tidak akan muncul Di halaman Atau di menu Kita coba tes ya Nah Tadi kan Kameranya itu Ada di sebelah setting Tapi sekarang Itu sudah Tidak ada Nah sekarang Kita coba Balikkan lagi Ke Settingan awal Agar Menu kamera Itu muncul Di Layar Masuk ke setting Kemudian Screen time Dan pilih Content and privacy Reduction Allowed apps Dan Kameranya Kita on Kita on Kita balik lagi Ke layar Dan otomatis Dia bakal Muncul Nih Posisinya ada di atas Kita pilihin ke bawah Seperti ini Mudah banget kan Nah sekarang Kita mau coba Tutorialnya Menggunakan Settingan yang ada Di handphone Iphone Yang berbahasa Indonesia Jadi buat kalian Yang di Indonesia Silahkan tonton ya Kalian masuk Pada menu Pengaturan Kemudian Pilih Durasi Layar Setelah itu Kalian pilih Pembatasan Konten Dan privasi Dan pilih App yang diizinkan Dan hilangkan Tanda hijau Di bagian kamera Atau menu kamera Nah kita langsung Kembali ke layar Dan kita lihat hasilnya Ntar yang Kameranya hilang lagi Kalian bisa terapkan ini Buat Kalian yang punya temen Yang suka Nebeng banget Tiba-tiba pinjem HP Bilangnya untuk foto Mata pelajar Atau mata kuliah Ternyata Yang ada Hanya untuk Selfie Atau Bikin video Dirinya sendiri Sekarang kita Balikin lagi Caranya pun tetap sama Untuk orang Indonesia Sudah pasti jelas Lebih mudah Menggunakan Bahasa Indonesia Dan kalian bisa Langsung Praktekkan Menggunakan Iphone kalian Dan disini Aku ulangi Yang aku gunakan Itu adalah Iphone 7 32 Gigabyte Jadi Terbatas banget Kuotanya Terbatas banget Memorinya Apalagi untuk Ditebengin selfie-selfie Temen kalian Terima kasih buat kalian Yang udah nonton Video ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa ya Untuk Like Subscribe Dan juga Comment Berikan komentar terbaik Baik itu Kritik saran Ataupun Pertanyaan Nanti akan Saya coba jawab Melalui kolom komentar Ataupun DM Instagram Silahkan Tonton video aku Selanjutnya Bye Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya